Akhirnya Gunung Embun Demikian nama populer yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini Meski hanya merupakan bukit kecil Dengan ketinggian kurang lebih 300 mdpl Namun pesona Gunung Embun atau Gunung Buka ini Telah memantik rasa penasaran para penikmat alam terbuka Gunung Embun yang berada di Desa Luan Kecamatan Morasamu Kabupaten Pasir Berjarak sekira 136 km Dari titik 0 Kabupaten Penajam Pasir Utara Yaitu dari Pelabuhan Ferry Jika pemirsa datang dari Kota Balikpapan Maka mesti menyeberang dulu ke Penajam Pasir Utara Untuk menuju lokasi Kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Dan bisa memarkir kendaraan tersebut di sekitaran puncak Bukit Embun Bagi pecinta motor Tentu perjalanan ke Gunung Embun akan memberikan nilai lebih Selain berpacu dengan kuda besi sekira 3 jam Setibanya di lokasi kita akan disuguhi dengan pemandangan alam terbuka yang indah Terima kasih telah menonton! Berjalanan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara Kita mesti melawati 6 kecamatan Yaitu kecamatan Penajam, kecamatan Waru, dan kecamatan Babulu Yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara Selanjutnya kita akan memasuki wilayah dari Kabupaten Pasir Yang meliputi kecamatan Longkali, kecamatan Longikis, dan kecamatan Waru Yang meliputi kecamatan Penajam Pasir Utara 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 Setibanya di kecamatan Kuaro, kita ambil jalan lurus setelah traffic light. Sekira 6,5 km lagi, kita akan tiba di Persimpangan Desa Lolo. Jika mengikuti jalan utama yang belok ke kiri, kita akan menuju ke Kota Tanah Krogot. Sedangkan akses menuju ke Bukit Embun, kita mesti mengambil jalan lurus sejauh sekira 15 km dengan waktu tempoh sekira 30. menit. Oke, kita tiba di Persimpangan Desa Lolo. Jadi kalau kita ke kiri, ini ke arah Tanah Krogot. Nah, kita ambil jalan yang arah ke sana, lurus. Jadi hati-hati, tikungan tajam. Kita ambil jalan lurus ke sana, ini ke arah Gunung Embun atau Bukit Embun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kontur jalan lepas dari perempatan Desa Lolo, dideliminasi jalanan yang naik turun. Dan mayoritas masih berupa jalan tanah, meski ada beberapa meter yang sudah disemenisasi. Jadi pengunjung mesti berhati-hati jika melakukan perjalanan melewati jalan tanah tersebut, terutama ketika di musim penghujan, karena jalan sangat licin. Jika mengikuti petunjuk dari Google Maps, kita akan diarahkan melewati Desa Luan, yang artinya kita mesti memutar lebih dahulu untuk sampai di Gunung Embun. Jadi sebelum memasuki Gapura Desa Luan, kita akan mendapati simpang tiga dan terdapat pos security dari PT Anugrah Abadi Multi Usaha di sana. Ambil saja arah kiri dan bilang pada security-nya bahwa kita akan menuju ke Bukit Embun, bukan ke Desa Luan. Aduh 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 Terima kasih telah menonton Sehingga Februari 2020 Belum ada retribusi yang dibukankan kepada para pengunjung Namun ke depannya jika ada kesepakatan Antara PT Anugerah Abadi Multiusaha dan Masyarakat setempat Tentang status dari Gunung Embun Tentu ada retribusi sebagai upaya untuk mendongkrak Pemasukan bagi masyarakat setempat Terima kasih telah menonton! Waktu paling ramai tentu saat akhir pekan Sabtu malam minggu merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi Bukit Embun ini Tentu lebih sadu jika kita membangun tenda Menginap di sana dan menikmati udara dari alam terbuka Sambil nyeruput kopi tentunya Menjelang matahari terbit sekira pukul 6 pagi Kita akan mendapati lautan awan yang menutupi desa Luan Yang berada di sisi selatan Gunung Embun Selain itu jika kita beruntung akan mendapati butiran-butiran embun yang menutupi rumputan di sana Saat momen seperti inilah kita akan mendapati diri sedang berada di negeri atas awan Sekira 2 jam Kita menikmati keindahan awan di Bukit Embun di pagi hari Maka kami pun harus berkemas Untuk mempersiapkan diri kembali pulang Tepat pukul 8 pagi Kami serombongan Memulai perjalanan Menaiki sepeda motor Untuk kembali pulang Ke penajam pasir utara Terima kasih Gunung Embun Sampai jumpa di lain waktu Salam Lestari Sampai jumpa di Lestari